Tim bulu tangkis Indonesia akan beraksi di Piala Thomas dan Uber 2020 yang berlangsung di Artels Denmark mulai hari ini, Sabtu 9 Oktober 2021 Adapun guys, jadwal Piala Thomas dan Uber 2020 akan tersedia pada akhir video ini Jadi tetap tonton video ini sampai selesai guys Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk terlebih dahulu klik like serta subscribe Agar kalian enggak ketinggalan berita-berita terbaru mengenai sepak bola tanah air maupun badminton Indonesia guys Perjuangan Indonesia dimulai dengan tim Uber yang akan beraksi pada laga pertama grup A Tim putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Jerman di Seres Arena Sabtu 9 Oktober 2021 Di nomor ganda putri Indonesia menurunkan pasangan-pasangan terbaiknya dengan Grisya Poli Apriani Rahayu menjadi ujung tombak Selain Grisya Apriani, Siti Fadila Silva Ramadanti bersama Ripka Sugiyarto, Nita Vilona Marwah bersama Putri Syaika dan Febi Valencia dan Mewanti Gani bersama Jesita Putri Miantoro Juga menjadi pasangan di nomor ganda Lalu di tim merah putih mengandalkan Grigoria Mariska Tunjung, Putri Kusuma Wardani, Esther Nurumitri Wardoyo dan Nandini Putri Arumni di nomor tunggal putri Tim putri Indonesia sudah menjalani persiapan lanjutan sejak tiba di Denmark Grisya Poli dan kawan-kawan pun telah menjajal Seres Arena untuk beradaptasi dengan lapangan pertandingan Tim putri Indonesia dipastikan akan menurunkan kekuatan terbaik untuk melawan Jerman Hal tersebut dipastikan oleh Kabit Bin Press PB PBSI, Rioni Mineke Saat memimpin persiapan terakhir tim Indonesia di Seres Arena Jumat 8 Oktober 2021 Tim inti bakal diturunkan demi memetik kemenangan Kami kerahkan kekuatan terbaik saat melawan Jerman besok Uja Rioni dikutip dari antara Selain tim Jerman, tim Uber Indonesia juga tergabung bersama Perancis Dan salah satu juara favorit yaitu Jepang di grup A Setelah tim Uber Indonesia bertanding, giliran tim Piala Thomas Indonesia yang beraksi di grup A Adapun tim Thomas Indonesia masuk dalam grup A bersama dengan Al-Jahir, Thailand, dan Taiwan Al-Jahir menjadi lawan perdana tim putra Indonesia dengan laga dijadwalkan pada Minggu 10 Oktober 2021 Pukul 00.00 WIP guys Anthony Siniska Ginting dan Jonathan Christie akan menjadi tumpuan tim Thomas Indonesia di nomor tunggal putra Selain mereka, Cesar Hiren Rustavinto dan Chico Aura Diwardoyo juga masuk dalam nomor yang sama Sementara itu, nomor ganda putra diisi oleh Marcus Fenaligidon bersama Kevin Sanjaya Sukomuljo Mohamad Ahsan bersama Hindra Setiawan, Fajar Alfian, Mohamad Rian Ardianto, dan Leo Roli Karnado bersama Daniel Marty Dan berikut guys, jadwal Piala Thomas dan Uber Cup 2020